selamat menikmati kembali lagi bersama akal-akal channel di konten kali ini Insyaallah saya akan memberikan salah satu manfaat dan mudah-mudahan bermanfaatnya kami akan mengambil obat-obatan dari pedaleman atau dari kebun malah ini tempat ini disebutnya makam dalam kalau di kampungnya karena disini dulu sejarahnya katanya makamnya para bupati atau polosokarya bermanfaatnya disebutnya dalam dari satu-satunya disini kita akan mengambil yang disebut akar ikoneng disebut akar ikoneng karena dalam akarnya itu koning kuning dan subhanallah di akar tersebut kalau orang kembung suka dipakai untuk semua obat-obatan herbal diantaranya untuk tetes mata karena ketika kita potong akarnya itu mengeluarkan banyak air air yang bisa dimanfaatkan kalau diminum rasanya pahit sekali kayak batrawali kayak buah mahoni tapi kalau ditetesin ke mata mata agak pedes mata agak benih itu enak nah disini konon dulu sejarahnya katanya waktu saya masih kecil nah ini kampung saya Ciamis di sini tempat dimana orang-orang memuja-muja ke pohon-pohon gede ini yang depan mata saya ini termasuk ya kayak orang pingin sukses ketunya pingin berhasil pingin minton Hortogel ya di sini guys katanya dulu nih kepercayaan orang-orang sini sebelum Hai dipasok atau diberikan pelajaran ilmu akidah yang sangat mendalam masih akidahnya masih pada dangkal belum begitu paham agama kebiasaan adat suka dipakai untuk kepercayaan Nah itulah hasilnya tapi dulu ya sekarang Alhamdulillah udah mudah-mudahan udah nggak ada ini makam di sebelah sini cuma satu-satunya nih sebutnya mumpuran dalam atau makam dalam makamnya para senopati atau para gubernur atau bupati zaman dulu Alhamdulillah ini akarnya dapat nih eh eh lihat kayak ular ya gede akarnya malah ada yang lebih gede daripada ini nih saya mau coba 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 Hai wah mantap ini obat-obat Insyaallah sakit kepala atau buat obat pahit-bahit sekali ini memang rasanya pahit bener-bener pahit ya kita Alhamdulillah udah dapat akarnya langsung kita pulang ya kita pulang aja karena disini juga kurangnya tetapi memang suasana memang adem karena banyak oksigen yang berpohonan nih akar-akar gede gede di sini akarnya ada yang melingkari pohon gede di atasnya kebetulan ada pohon yang tumbang nih menghalangi jalan tetapi juga begitu menghalangi bisa lewat motor bisa lewat motor bisa lewat inilah akarnya di posisinya kalau ambilnya pun bawahnya jangan sih eh kebawahkan itu bekas motongnya karena pasti airnya netes jadi sayang jadi antara potongan sama potongan yang tetapi lagi harus disimpan di atas posisinya jadi perlingkaran perkebunan ini punya ada juga yang beli perorangan di sini ada juga memang siap-siap apa-apa ya sekian aja dulu karena saya mau ambil motor mau bawa mudah-mudahan ada mafanya insyaallah next time jangan di skip ya karena cara pembuatannya dan bisa juga kan diri-siri satirnya terus videonya ya beres sekian mudah-mudahan ada mafanya jangan lupa sekian aja mula like dan subscribe dan komen ya guys siap-siap ya ah nih tunggu nih yang bentuk berantingan ke sini aja ke kampung saya nih camis-camis bisa nih camis manis orangnya juga mantap ya kita mau pulang dulu nih ya Bismillahirrahmanirrahim kita bisa melihat pemandangan nanti saya kasih video nih saya pakai belalang tempur nih pakai berima berima jadul tapi tenaga pedas nih nih di sebelah kiri saya ada kuburan banyak kuburan Ricky di depan sebelah kiri ada pemakaman juga pemakaman juga감 sebelah kiri disini baru disini pas langsung ke sekolah dasar sekolahnya kesini kita kelihatan ada menara masjid masjid depan rumah saya bangunan-bangun sebelah kaya dan yang mencet biru langit ini tantun desa pas bikin mesin keluar dari depan jalan kampung buku dikatakan gampang dekatlah dari rumah kita nyampe setelah setelah lima malitan putong di depan lima mali mesin dapat tuh dapat pulang semua nomba kita tes jadi burang-burang kita guys cara memotongannya kita sajikan juga ya disimak aja langsung terus menggunakan akar konek diperkaskan kepada bisa digunung airnya juga langsung bisa insyaallah berarti semua penyakit pohonnya itu akarnya dipotong-potong atau di sasakti nanti bisa dicimur dulu cara masaknya pun bisa direbusnya pakai airnya bisa Insyaallah sekian aja yang menemukan manfaatnya guys kalau yang membutuhkan tingkat cari aja tuh nah bentuknya seperti ini kelihatan akarnya dalam itu kuning namanya sebutnya akar konek sekian aja menempatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salat Tuhan jangan lupa salatu ya semoga murah-murahan kita semua jubilkan kesehatan dan bisa ibadah kepadanya amin k ninth-itu masih balay cuisiko buku 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 selamat menikmati selamat menikmati